Halo, walaupun aku di pendukung Wak Jongowi, aku malah saya ingin ngasih saran buat tim pemenangannya Pak Prabowo dan Bung Sandiaga. Sayang di sana kan punya siapa itu Mbak Ratna Sarumpah itu, dia itu ya setelah-setelah hebat lah, aku seneng dengan karyanya yang dulu, apa, Marsinah nyanyian dari bawah tanah, terus pesta terakhir, itu menurutku dahsyat. Itu dua pertunjukan teater yang dahsyat, menurutku penyutradaraannya oke, dan memang dari dulu ya, gitu sih khas, jadi karya-karya teater Mbak Ratna itu, apa, marah, kritis gitu, ya gitu itu. Nah, kemampuannya dalam penyutradaraan itu menurutku yang harus dimanfaatkan betul oleh Pak Prabowo dan Mas Sandi. Jadi jangan sampai terjadi gini loh, kalau dalam ilmu teater itu, apa, ilmu teater, aku ya ramudeng jani. Tapi gini, di teater itu kan hal-hal detail itu perlu ya, perencanaan ya harus mateng, naskahnya bagus gitu. Jadi kalau misalnya kayak kemarin saya ngeliat emak-emak di sana ngomong, wah mahal, ini mahal, itu mahal gitu. Akhirnya jadi tertawaan banyak orang karena ada inkonsistensi di situ. Misalnya gini, ngomong apa-apa mahal, gitu kan. Nah, sementara dia nge-vlognya, nge-rekamnya itu di mobil mewah misalnya. Anaknya di Amerika, sekolahnya, konsultan gitu kan. Terus ada yang nge-betul kalung, walungnya mahal-mahal gitu. Baju, bajunya gitu. Itu kalau misalnya teknologi udah dahsyat, itu mungkin penonton videonya bisa ngerasaki bau parfumnya gitu. Walaupun mungkin mereka nggak bisa nebak itu parfum yang harganya berapaan mungkin banyak orang nggak tahu gitu. Orang kayak saya, Ramuteng. Mertinya ya, kelas-kelas di pasar gitu lah. Parfum yang cuma berapa ribu itu yang kayak kolon, opok gitu-gitulah. Kalau zaman dulu ya, gantasi saya dulu itu pakai sasetan itu, bisu sasetan yang wangi itu seru, maksudnya parfum gitu. Ya, itu menurutku di situ sebenarnya, kelebihan yang Mbak Ram, gitu. Jadi, apa ya, ada stilisasinya, dramatisasinya, itu biar masuk, gitu. Jadi, yang kesalahnya ceroboh kan. Wah, ngomong gini-gini, ngomong nggak punya apa-apa, kesulitan beli bahan-bangan misalnya. Tapi, di orang ngaca di media sosialnya, itu jejaknya, wah, liburannya di mana-di mana, di luar negeri yang jauh, gitu. Itu yang mungkin, apa namanya, pekatnya mahal banget, belum belanjanya gitu-gitu loh. Jadi, biar nggak konyol lah, sayang lah, maksudnya mau lawan Jokowi yang sederhana, hartanya nggak seberapanya dibanding Sandi dan Prabowo, gitu. Terus pendukungnya itu menampilkan dirinya itu orang susah, gitu. Terus ujung-ujungnya ketahuan, orangnya tajir kok, kaya kok, gitu. Nah, ini menurutku, inkonsistensi itu yang menurutku, nggak menarik. Orang kaya Mbak Rarnasarumpait itu, bisa lah. Dia punya kemampuan itu. Namanya video kan, siswa darahnya juga nggak apa-apa. Yang penting nendang, hasilnya itu nendang, gitu. Jadi, ngelawannya itu nggak tanggung, gitu. Jadi, ya, mesti ngerti lah gimana caranya bikin. Ya, nggak harus pakai kamar yang bagus kelihatan di sutradarai. Tapi orangnya kasih tahu, eh, kalau ngomong gini, Aftumu, perhatikan, jangan pakai perhiasan mahal, gitu. Kalau perlu, kalau di teater itu, kan riset itu. Naskah, apa, misalnya, di konteks ini ceritanya konteksnya zaman apa. Kalau zaman begitu itu, pakaiannya kayak apa ya, mode yang gini, yang rame pada masa itu, gitu. Jadi, nggak ngawur. Nah, kalau itu yang terjadi, wah, WES tak jamin. Rakyat Indonesia itu, Muro video itu, nggak mudeng kok, itu kayak apa. Tapi kalau di sutradarinya itu, misalnya, syutingnya di studio, apa. Nah, ketahuan. Ketahuan kalau itu dibuat-buat. Jadi, walaupun itu dibuat-buat, Ini di sutradarinya itu, cantik gitu loh. WES tak, saya Berdaya gunakan lah, Mbak Ratna itu. Dia kan seniman top, lah. Top. Kalau itu berdaya gitu, ya. Menurutku kecil. Orang karya-karyanya, dia juga, Apa namanya, Walaupun Kesannya Berat gitu. Naskah dan penampilan, Apa, performernya itu. Centuh realis kok. Ya, kayak, Keseharian kita gini lah. Jadi, lebih gampang. Jadi, itu. Kalau mau serius, Manfaatkan, Mbak Ratna. Jangan sampai. Dia itu nggak kuat, Kalau monolog. Apalagi, monolognya, Kayak, Misalnya, kemarin itu, Di Danutoba, itu. Misalnya, datang ke sana. Itu nggak menarik. Dia nggak punya kekuatan di situ. Terus misalnya, Kayak di, Apa, ILJ atau di, Apalah di TV-TV itu. Itu nggak menarik. Mbak Ratna itu, Serah Dara. Sekarang itu, Semudah Naskah. Dia tahulah, Detil-detil, Afistik. Supaya orang itu, Bisa, Terbawa. Pesannya nyampe. Begitu, Pak Prabowo, Pak Sandi, Tolonglah, Berdayakan beliau. Saya yakin, Beliau akan melakukan itu, Dengan penuh passion, Penuh dedikasi. Ya. Oke. Selamat bersuang. Selamat bersuang. Selamat menikmati. Terima kasih.